Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan soal listening dengan format pilihan ganda Sebelum kita mulai, kita coba cek sound dulu Oke, clear Oke, langsung kita mulai saja Oke, nah, salah satu hal yang perlu kita perhatikan di dalam menyelesaikan soal pilihan ganda adalah Kita perlu tahu bahwa soal dan jawaban itu, ya Baik yang ditulis di kertas soal maupun jawaban yang kira-kira akan keluar itu biasanya agak berbeda dengan apa yang disebutkan di dalam listening atau di dalam pembicaraan Ya, kadang dia menggunakan sistem paraphrase Paraphrase artinya dia menggunakan susunan kalimat yang berbeda Atau dia menggunakan sinonim Sinonim itu artinya menggunakan kata lain Tapi memiliki makna yang mirip atau hampir sama dengan yang disebutkan Oke, nah, kadang hal-hal seperti ini akan menjadi salah satu faktor pengecoh dalam menjawab Itu yang pertama Yang kedua, kemungkinan terjadi yang namanya distraktor Distraktor itu biasanya disediakan di dalam soal, ya, di dalam pembicaraan Untuk mengecoh kita supaya menjawab berbeda dengan yang seharusnya Jadi itu yang harus diperhatikan Nah, sekarang kita mulai dulu, ya Jadi kita mulai nanti Untuk mempermudah Ini kan namanya kita belajar, ya Saya akan memperlihatkan sambil kita melihat kunci jawabannya Kenapa seperti itu? Supaya kita lebih mudah untuk menangkap Ya, karena ini masih belajar Ya Oke, saya mulai saja Jadi, dia nomor satu, ya Nah, biasanya ada waktu hunting seperti ini Fungsinya adalah untuk melihat kata kunci-kata kunci yang ada pada tiap-tiap soal Supaya kita bisa Ngapakan, mengerti yang mana yang sedang mencerakkan Nah, biasanya ada waktu hunting seperti ini Fungsinya adalah untuk melihat kata kunci-kata kunci yang ada pada tiap-tiap soal And hopefully I can start writing the final version now Good Um, not everyone knows your subject So you'd better introduce it Oh, um, I've chosen to study everyday life in the East End of London In the early 20th century Lots of books have been published about the East End Covering everything from health To how roads and districts got their names So you might think it's an obvious subject to pick But in fact, I was brought up there And I've always been interested in finding out How the area shaped my upbringing What materials did you use in your research? As I said, a lot's been written about the area And I use some of it to get an idea of what to cover But the bulk of my work is based on the elderly people from the area Who I managed to contact and arrange to meet And then recorded as they talked to me And when they referred to any specific events I looked them up in local newspapers from the time Was it difficult to get enough source material? Not a bit The problem started when I thought I had enough material And sat down to devise a workable filing system It took ages But I was really glad of it when I came to write in the draft Otherwise it would have been impossible Okay, baik Sekarang saya bahas ya Satu persatu pada tiap soal Yang pertama adalah Kenapa Judy memilih untuk belajar tentang East End of London Di sini dia menyebutkan ada beberapa alasan kemungkinan seseorang memilih studi yang ini Nah, misalnya ini A lot of books have been published about the East End Jadi sudah banyak buku yang menjelaskan tentang East End of London Sehingga dengan begitu Itu juga menjadi salah satu motivasi kenapa seseorang memilih tema tersebut Karena mudah, karena sudah banyak referensi Terus yang kedua adalah Covering everything from hell to whole roots and districts Got their name So you might think it's obvious object to pick Jadi banyak orang yang mengambil itu karena sudah banyak referensinya Terus di sini juga dibahas tentang nama district Tapi kayaknya itu bukan suatu motivasi untuk memilih suatu tema Nah, terus yang terakhir di sini dia sebutkan I have always been interested in finding out how the area shape my upbringing So, I was brought up there Itu sama dengan dia dibesarkan di sana Ya, dan yang terakhir And I have always been interested in finding out how the area shape my upbringing is Jadi bagaimana area yang ada di sekitar situ menentukan bagaimana pola pengasuhan terhadap dirinya Ya Oke, kira-kira seperti itu Nah, itu nomor satu Nomor dua What material did you use in your research? Material yang seperti apa yang kamu gunakan untuk penelitian tersebut? Nah As I said, a lot has been written about the area And I use some of it to get an idea of what to cover Oke Nah, sampai di sini dia akan mulai berbicara tentang source of materials Jadi source of materials-nya yang pertama adalah Oke, mana sih tadi itu Ini Elderly people from the area who I managed to contact and arrange to meet And then recorded as they talk to me They talk to me, artinya ini dalam bentuk interview Oke, lanjut Nomor terakhir, soalnya ini tinggal satu menit Oke, what difficulty did you have dissertation? Jawabannya adalah Ada di sini Set down to device a work feeling system It took ages Ya, it took ages Dia berbicara tentang difficulties Difficulties itu artinya kesulitan Sedangkan di sini ada kata it took ages It took ages itu artinya Apa namanya Mengambil waktu yang sangat banyak ya It took ages Ages itu kan umur ya Ini mengambil umur Jadi maksudnya itu adalah Dia membutuhkan waktu yang sangat banyak Sehingga Jawaban yang benar adalah Yang tadi Itu adalah Organizing what she had collected Nah, kira-kira seperti itu ya Jadi, kalau kita perhatikan kembali Antara pertanyaan dan jawaban itu Dia tidak betul-betul mengatakan Dalam bentuk kata yang sesuai dengan apa yang disoal Tetapi yang dia ucapkan di sini justru Sinonimnya atau bentuk paraphrasenya Ya, jadi di sini kita lihat jawabannya tentang background Di sini tidak ada satu pun kata tentang background yang muncul Yang muncul adalah Ini tadi I brought up And my upbringing Ya, kata brought up dengan upbringing ini Ya, memberikan petunjuk Oh, ini berbicara tentang her background Yang kedua adalah interviews Di sini, di sini dia tidak mengatakan tentang interviews Sama sekali tidak ada Tetapi di sini dia menyebutkan They talk to me Oke, kira-kira they talk to me itu buat apa? Buat interview Ya, jadi bukan dari koran Bukan dari mana dia mengambil sumber Tetapi Dia berbicara secara langsung Dan dia juga Merekam Record it Record it Because Biasanya Orang merekami Itu pada saat ada Interview Oke, dan yang terakhir Pertanyaannya About having enough materials or not And then Tadi pertanyaannya Apa yang menjadi kesulitannya ya Tadi pertanyaannya Apa yang menjadi kesulitannya Di sini dia menjawab Tidak ada kesulitan The problem starts when I told I had enough material Jadi kesalahan Apa Permasalahan dimulai ketika Dia sudah mendapatkan banyak sumber Material Yang apa Yang menyulitkan itu adalah To device a vocable filling system Jadi ini berhubungan dengan Filingnya Kemampuan dia dalam Apa namanya ya Memanage Data yang dia sudah miliki Ya It took ages Ya, ini mengawalkan waktu But it I was really glad Of it When I come to Write When I came to writing The draft Otherwise It would have been impossible Ya Kira-kira seperti itu Nah, sekian mungkin tips dari saya Untuk mengerjakan Soal dengan tema Multiple choice Atau Pilihan ganda Semoga Bermanfaat Terima kasih